Anda menyaksikan news update, sidang perkara Basuki Caya Purnama atau AHOK hari ini kembali digelar di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Ibnu Haikal dan Juru Kamera Inder Mawan. Haikal, apa agenda persidangan hari ini? Hai Kao. Rudi, pada hari ini persidangan mengagendakan untuk menghadirkan saksi yang meringankan dari tim kuasa hukum terdakwa Basuki Caya Purnama atas kasus dugaan penistaan agama di sidangnya yang ke-14 pada hari ini. Ada empat saksi yang akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum terdiri dari tiga saksi fakta dan satu saksi ahli. Ada pun satu saksi ahli tersebut yaitu adalah Edward Omar Sharif yang merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Gajah Mada. Sementara untuk tiga saksi fakta yaitu PNS Dinas P dan K Kabupaten Blitung yaitu Juhri. Lalu yang kedua adalah Sopir Dusun Gansi Desa Gantong, Kecamatan Gantung Kabupaten Blitung Timur yaitu Suyanto. Dan teman SD Ahok yaitu Fajrun. Dan keempat saksi akan bertugas sebagai saksi yang meringankan dari tiga saksi fakta sendiri memang tidak terlibat langsung ketika Ahok menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu. Tapi dari tim kuasa hukum menyatakan bahwa ketiga saksi ini akan menggali lebih dalam terkait dengan karakter dan juga pribadi Ahok sebagai warga negaras. Dan juga menghubungkannya dengan kondisi di Bangka Blitung Timur pada tahun 2007 saat Ahok mencalonkan sebagai calon Bupati Bangka Blitung di mana ayat Al-Maida 51 juga dikatakan sering digunakan oleh beberapa oknum organisasi untuk menurunkan elektabilitas Ahok. Ini yang akan digali dari empat saksi ahli, saksi fakta dan juga saksi ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum pada hari ini. Saat ini agendanya sudah masuk ke pemeriksaan pertama yaitu dari salah satu saksi fakta. Rencana yang pertama ini merupakan PNS Dinas P dan KKB Blitung Timur yaitu Juhri. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan kedua saksi fakta lainnya dan terakhir pada sore hari ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sidang yaitu saksi ahli pidana Edward Omar Syarif. Masih terus berlangsung pembacaan tata tertib pada hari ini nanti diperkirakan pada pukul 9.15 saksi fakta pertama akan mulai diperiksa oleh tim hakim. Rudy. Ya kalau kita melihat sidang Ahok sebelumnya ini selalu saja ada pengamanan yang ketat di sana. Apakah itu juga terjadi pada sidang kali ini? Sudah terlihat adanya tanda-tanda dari kedatangan baik masa yang pro ataupun kontra terhadap Ahok pada hari ini. Beberapa puluh di antara mereka sudah terlihat berjajar dan juga membuat barikada di depan gedung Kementerian Pertanian. Kemudian dari masing-masing pihak juga membawa sebuah truk pengerah suara memang pada hari ini dijadwalkan akan ada sekitar kurang lebih 100 masa gabungan dari tim pro dan juga tim kontra Ahok yang akan menggelar orasi baik mendukung ataupun menjatuhkan Ahok pada sidang hari ini. Jadi untuk itu tim polisi mengeluarkan 100 personil 50 di dalam dan 50 di luar untuk mengamankannya berlangsungnya sidang. Sementara dari Alusista ada dua barah kuda masih disiagakan, dua water cannon dan beberapa mobil peleton. Sementara untuk keamanan di dalam ruang sidang masih tetap sama seperti sidang-sidang sebelumnya yaitu adanya metal detektor dan juga bagi masyarakat yang memasuki ruang sidang tidak diperkenankan membawa alat perekam gambar. Jadi pada hari ini sebenarnya sidang terbuka untuk umum namun tidak dapat diliput sepenuhnya oleh media. Namun selebihnya Rudy kondisi pada hari ini dapat kami lihat berjalan dengan kondusif, tidak seramai pada sidang ketika Habib Rizik Sihab didatangkan sebagai saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Pada hari ini Ormas dan juga tim yang pro Ahok menghadiri sidang hanya di angka kisaran 150 orang saja. Sehingga sidang dapat dipastikan akan berlangsung tertib hingga sore hari. Baik, terima kasih demikian Ibnu Heikal dan Juru Kamera Indarmawan melaporkan langsung dari Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta.